Karena kita bergaransi 1 tahun, warna nggak bakalan pudar Karena garansi ya kita berikan yang terbaik lah buat temen-temen gitu Itu, berapa persen kok kemiripan dengan cat orinya? 99% sih Halo temen-temen tim channel, kali ini saya lagi mau grebek Salah satu tempat body repair terbaik di kota Tangerang Barangkali temen-temen nih ketika beli mobil, mobil second maupun mobil baru Kebanyakan sih mobil second ya, yang udah lewat masa garansi mungkin Di jalan, nyenggol kanan-kiri, kanan-kiri Biasanya bingung kan, gambarannya seperti apa sih? Apa aja yang dikerjain, berapa lama pengerjaannya, kualitas Nantinya seperti apa? Nanti kita ulas pedah, tuntas sama owner dari Thor Body Repair Bengkel, body repair, cat dan lain sebagainya terbaik di Tangerang Let's go Oke temen-temen, kali ini kita udah bareng owner langsung dari Thor Body Repair Siap Kofian Apa kabar? Baik, terima kasih Udah ngasih kita waktu dan kesempatan datang ke sini ini kok Sama-sama Orang sibuk ini brother Apalagi beliau Enggak lah Super sibuk Ini sempat viral nih Viral ya? Viral ya? Jadi bengkel cat nomor 1 di Tangerang Kota katanya Tapi nanti kita akan tanya-tanya nih kok Boleh Bagi temen-temen mungkin yang masih awam ya Kayak saya akan termasuknya awam nih Betul Terkait dengan body repair ya Gak apa-apa, nanti banyak tanya aja Pak Imam Kurangnya apa, mau tahu apa, boleh bertanya lah Oke Nah mungkin bagi temen-temen yang mau kunjungan dulu nih ke sini nih Nih, alamat lengkapnya dimana nih? Kalau alamat kita sih sebenarnya Tepatnya di Tangerang Kota ya temen-temen Itu di Jalan Surya Dharma Lebih tepatnya lagi di belakang Aeropolis Iya, deket dengan Bandara Soekarno Nata Ada kok di Google Maps Atau di WAZ ya Itu ratingnya bagus tuh, 4,9 Oh, ada ratingnya ya? Ada Saya nggak tahu malah itu Berarti itu kan tulus dari temen-temen kita mungkin yang udah pernah sini kali ya Siap Boleh juga tuh, rating 4,9 Berarti tau saya ya? Boleh rating-rating ya kalau datang ke sini gitu Seperti apa sih pelayanan dan lain sebagainya Karena kan yang membedakan Ini kan jual jasa nih kok ya? Betul Jadi kan yang membedakan Antara A dan B kan kok pelayanan ya nggak? Sejur Nah sebelum kita ngeliat-ngeliat nih kok Mobil apa aja sih yang bisa masuk ke sini Jadi bentuk mobil yang seperti apa Yang bisa dilayani oleh Tor Body Repair? Pokoknya selagi yang namanya bidang yang dicet ya Entah itu mobil, motor Motor bisa ya? Motor bisa Ya Pokoknya masih ada bodi yang mau dicet atau direpareasi itu kita bisa Bisa kerjakan gitu Karena memang kita spesialis itu repair ya Repair bodi gitu Tulang-tulang? Tulang-tulang bekas kecelakaan, bekas eksiden itu kita bisa kerjakan gitu Termasuk ganti kaca dan lain sebagainya semuanya? Oh, kawan-kawan Di sini juga kita garap Nggak liat tipe mobil Pak Imam Iya Sekarang ini kayak Pelfair masuk gitu kan Harganya tetap sama Pak Imam Oh sama 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 Amaila sama Jadi kita tidak ngebedain harga Jadi kita juga buka-bukaan di sini soal harga ya Betul Biar teman-teman terang beneran Prosesnya mungkin Paling kalau ini proses ya Pak Imam Iya Kalau ngomongin proses kita di sini Paling banyak menjelaskan Nanti kita keliling-keliling ya Pak Imam Nanti kita muter ya Kalau kita cerita proses pengecatan itu ada 4 tahap sih Pak Imam Pertama kali pertama kita bongkar pasang Oke Setelah bongkar pasang itu biasanya kita ada yang namanya ketokan, dempul, dan poxy di situ Oke Nah itu nunggu lagi Berarti biasanya nih satu hari kita bongkar pasang Bisa sampai satu hari itu dempul dan poxy Tergantung berapa bidang yang kita kerjakan Siap Selanjutnya itu mungkin nanti masuk tahap itu namanya naik warna clear Oke Color dan clear Itu tab berikutnya Setelah itu baru finishing Finishing itu pemasangan dengan poles Nah Mungkin dari 4 tahap ini teman-teman kita bisa nentuin waktunya Pak Imam Nah Proses tepat dan benar dari 4 ini biasanya range waktu itu makan waktu 3 hari dan 4 hari 3 hari dan 4 hari Iya Jadi ada teman-teman mungkin banyak sih kenanya tuh Pak Imam ya Banyak banget Bahkan ada yang menjanjikan 1 hari jadi Nah kalau saya sih nggak terima ya Pak Imam ya Kenapa tuh? Karena itu pekerjaan yang dipaksa Oke Pekerjaan yang dipaksa itu akan menimbulkan hasil yang tidak baik gitu Hasil yang tidak sempurna Siap Karena kita bergaransi 1 tahun Warna nggak bakalan pudar 1 tahun bergaransi loh Jadi kalau pudar balik kesini ya Mungkin lanjut ke tahapnya Lanjut lanjut lah Tahap-tahapnya mungkin kok Dari mana dulu? Mungkin kita dempul nih Pak Imam Di sini Di awal dempul gitu Bongkar pasang dulu deh Bongkar pasang ya Nah ini teman-teman Misalnya kayak gini Kita cat bumper nih Pak Imam Pada saat cat bumper ini kan Bumper itu kan kita kalau mau nyemput kan Kalau itu harus dibongkar Dibongkar semua ya? Iya Karena kalau nggak dibongkar memang Kita ngecat begini nih posisinya Bawahnya itu nggak kecat Oh Jadi makanya pekerjaannya itu harus dibongkar dan pasang Ini dibongkar dulu Dibongkar dulu Kalau memang yang bisa dibongkar Betul Kalau kayak gini kan nggak dibongkar nih ya? Nggak, nggak dibongkar Betul Kayak mesin tetap nanti kalau dicat dibongkar Oke Karena nggak mungkin kita ngecat nih Kasarnya nih Iya Nggak bisa Ntar terus juga kesini-sini ya? Betul Jadi ini tahapnya pertama bongkar Oke Setelah itu nanti langsung ke dempul Nah dempul kayak gini nih Dempul? Dempul Ini karena udah sore jadi udah pada pulang ya? Udah pada kerja Nah Ini nih Sini Ini tadi mobil Penyok Pak Imam Disininya Disininya penyok Oke Nah itu kita ketok dulu Yang tadi bongkar ketokan Ada ketokan Nah ketok itu makan waktu Pada saat setelah di ketok Itu biasanya kita Foxy Nah ini Foxy? Foxy, tahap Foxy Nah ini udah sampai tahap Foxy Pak Imam Ini tahap Foxy ya? Tahap Foxy tuh warnanya abu-abu kayak gini Jadi ini Foxy tuh fungsinya biasanya untuk mempertahankan si cat itu nggak kesedot Dempul Foxy Oke biar mempertahankan si cat? Tidak mudah Biasanya ada loh temen-temen pas di jalan tuh mobil kan bulat begitu tuh Mungkin dia pada saat abis di dempul langsung naik warna Gitu Jadi tidak ada tahan Ngisep, ngisep gitu ya? Betul Ini biar nggak catnya ngisep gitu ya? Oke Pernah kita nemuin tuh kok? Sering kan di jalanan? Sering, sering Bahkan Bahkan mohon maaf Ada yang dipegang begini masih kasar? Kasar Disini pemilihan kasar nggaknya itu dari sini juga Pak Imam Ada bolong apa nggak, ini tahap di sini Jadi ini sebenarnya cat juga ini ya? Ini cat juga Cat dasar gitu ya? Cat dasar, disebutnya Foxy Ada lagi cat dasar, nanti setelah dari sini Ini tahap kedua ya Ini tahap kedua ya? Kita masuk ke dalam Nah ini yang saya bilang pilih-pilih nih Pak Imam Ada yang dipilih-pilih nih, nanti warnanya gini Sorry Pilih-pilih? Kebetulan ada Nah ini kan di Foxy nih tadi Pada saat di Foxy tuh masih kelihatan nih ada yang bolong-bolong disininya Pak Imam Oh masih ada yang cekong gitu ya? Ya bolong, terutama bolong-bolong bintik-bintik Nah kita pilih dulu nih Pak Imam disini Nah ini kan mencolok-mencolok Kelihatan dong, mencolok-mencolok nih Ini pilih, tadinya awalnya bolong-bolong Nah kita pilih dulu nih Buset sampai segitu ya Betul, karena memang ini proses benar ya Pak Imam ya Jangan sampai tuh nanti pada saat udah naik clear atau naik color warnanya Itu bolong pas hasilnya, finishingnya Jadi semua tahap ini berkesinambungan Jadi harus bener? Harus bener di awal Harus bener di awal Percuma catnya bagus, catnya premium, alatnya pakai oven dan lain sebagainya Kalau proses ini dilewatin nggak semaksimal ini Sehingga semaksimal nanti Ini sekelas pickup loh Pak Imam Ini mobil pickup aja kita urusnya sampai seperti ini Angkut barang Siap-siap Iya kan? Gitu Mungkin bocorannya Berapa per itu? Per panel ya? Iya Kalau ngomongin per panel Pak Imam kita dimulai dari 250 ribu 250 ribu ya Itu garansi setahun itu? Masih garansi setahun Yang penting jangan memaksa saya kerja untuk satu hari dua hari Biasanya yang bener tuh ya tadi tahapannya harus sesuai ya Harus sesuai, makanya ya dari sekian baru dua tahap aja pekerjaannya begitu lama Ya kan? Mungkin dari tahap yang udah lamir kayak gini, pemilihan Mungkin bisa masuk ke tahap berikut ya pekerjaan Tahap berikutnya Kita masuk ke ruangan Nah ini ruangannya sebetulnya orang bilang open ya Pak Imam ya Open Kalau bahasa kita orang bengkel tuh sebutnya spray boot Oke Nah disini kita biasanya spray boot kita disini Mobil ini dan itu ya? Nah iya ini putih dan hitam Nah ini kebetulan sudah naik clear Naik clear Pak Imam Ini hasil naik clear Naik clear? Nah yang tadi warna abu-abu semuanya Ini masuk dulu kesini Ini tadi warna abu-abu nih Pak Imam Oke Gitu Ini sudah dinaikin warna Warna Ini warna Nah ini yang saya bilang kenapa ngecat bumper tuh harus dilepas Nah ini Pak Imam Bisa lihat disini Ini lebih deket ya Nah ini Ini bumper harus dilepas Karena apa? Pada saat kita ngecat bumper Ini harus kena dong Ini kan bagian bawah nih Gitu Jadi disini kita bener-bener sampai detail Sampai bawahnya pun harus kena Ini udah kering ya Pak ya? Ini udah clear Siap Nah dari tahap ini ada lagi tahap selanjutnya gak? Ada Nanti finishing Padahal udah bagus ini Ini udah bagus ya? Nanti bakal dipoles lagi Nanti kita kasarin lagi Kita jelekin lagi Sampai bener-bener warnanya bener-bener glossy Oh gitu Ini kan udah glossy nih Udah glossy? Nanti kita bikin glossy lagi Oke 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 Nah kenapa ini bisa langsung glossy Pak? Mungkin karena alat ya Alat yang digunakan Gitu Kalau kita setiap tahap itu Pak Imam Kayak dari Foxy Foxy kan nembak warna tuh Nambak warna Nambak warna Nambak warna Ya 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 Kayak misalnya ngecat ini Jadi warna hitam Warna color Terus nembak lagi yang namanya clear 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 itu biasanya orang bilang permis ya Itu setiap tahap ini Saya pakai spray gunnya beda-beda Nah Nah kalau mau tahu spray gun yang kita pakai Boleh nih Ada di sini Nah di sini Siap Ini kita obrak-obrik bengkelnya Oh iya Ini sorry nih Dadakan Kotor Silahkan Di sini bengkel yang bener kotor Kalau bengkel bersih perlu dipertanyakan itu Nah ini kita pakai produknya dari Eropa Kita pakai Sata Sata ya Sata jet 5000 Ya mungkin teman-teman bisa googling deh harganya deh Kita nggak perlu ngomong ya kan Siap Siap Ini menentukan Seberapa bagus Hasil Hasil Betul Berapa persen kok Menentukannya Bengkel-bengkel sih paling penting ini Oh Dan tekanan angin kompresornya Karena ini kalau tekanan anginnya kecil Ini tidak bisa pakai juga alatnya Karena pada saat kita pakai Sata ini Ini Sata 5000 Kita pakai nozzle itu 1.4 Setiap tahap itu beda-beda 1.4 itu untuk naik clear Tahap akhir Oke Karena ada ini Sata jet 4000 kalau nggak salah Ini fungsinya beda-beda Beda-beda Nah ini Sata jet 4000 Ini saya buat naik clear Naik warna Ini nozzle-nya juga beda 1.3 1.3 Ada lagi yang paling kecil ini Sata seribu kalau nggak salah Ini naik yang buat yang di depan Sata jet seribu tuh Ini untuk yang tadi saya bilang poxy Karena nozzle 1.0 Jadi nozzle itu pengaruh Pada saat kita keluar Semprot itu Partikel-partikelnya lebih pengaruh Lebih halus Lebih lembut Lebih lembut Makanya kenapa Pak Imam tadi nanya Kok udah bening begini Masih mau dini Nah itu karena memang Spray gunnya yang kita pakai Itu akan mempengaruhi Siap 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 Ini tahap disini Mungkin sampai situ Pak Imam Itu yang menentukan Ini kan mobil beda-beda nih Kok warnanya Pasti kan Betul Mungkin Honda Jazz Dari generasi yang ini Generasi yang ini Kan beda-beda Semua beda-beda Bisa menentukan Oh kok ini warnanya harus begini nih Bagaimana tuh Apakah perlu belajar banyak lama Atau ada itinya gitu Apa-apa Pak Imam Kalau untuk mobil usia 5 tahun Misalnya sekarang tahun 2000 berapa ya 2004 Mungkin dalam 2019 Kita masih pakai kode Jadi setiap mobil tuh Ada kode warna jet Ada kode warna jet Betul Nah misalnya contohnya Di mobil apa nih Disini Ini Ini boleh Saya cari bentar Dia tuh ada paneng Dimana ada kode warna jet Biasanya Jadi sebelum kita ini Harus ada Warna jet Nah disini Pak Imam Ada kode warna jetnya Di samping pintu nih Boleh kalau mau lihat Nanti rekam ya Disini ada kodenya Oh disini ya Betul Setiap mobil Lebih tahun muda Lebih ada Oke 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 Disini nih Kalau mobil-mobil agak tua itu Biasanya misalnya Ada teman-teman Misalnya Masih sayang nih Atau mobil papahnya Kijang LG tahun tua Mau dipebaruin Warnanya udah pudar Itu ada kodenya di panelnya Jadi sesuai kode Kita bisa sesuai kode Tapi kalau memangnya Pak Imam Kita gak usah khawatir Disini Kalau untuk warna Kalau mau ganti warna Sesuai kebutuhan Melalui foto Bisa Jadi bisa konsultasi ya Kok ya Bisa Tadi kan dijelasin ya Mulai dari 250 ribu Untuk per panelnya Jadi Foto nanti kirim ke WA Bisa Nanti WA saya Saya sebutin Di akhir Ya di akhir video Atau kita tulisin lah Nanti di deskripsi Di video kita tulisin Nah ini kok Yang banyak pertanyaan juga nih kok Kita kan sering Ke kunjungan ya Ke suruh-suruh mobil bekas Kadang ada customer tuh Yang Ah ini mah udah Dicet ulang Saya gak mau ngambil Mungkin Itu kenapa kok Lebih tepat itu Biasanya gini Konsumen tuh takut Karena mobil di chat ulang itu Takut warnanya pudar sih biasanya Biasanya seperti itu Kebanyakan itu ya Bukan bawaan pabrik ya Iya Boleh saya jelasin ya Bukan saya ini ya Boleh jelasin Kenapa Cet itu bisa pudar Sebenarnya bahan cet itu Itu ada dua Satu tuh Cet keliur itu Ada yang namanya NC dan PU Oke Nah ini memang Perbandingan harganya Beda jauh Pak Imam Iya Jauh banget Nah yang ngebedain Si cet NC itu Itu tidak ada penahan Sinar ultraviolet Gak ada Kandungan penahan UV Oke di dalam catnya tuh Gak ada Gak ada Karena dia nilai jualnya murah Siap Itu yang ngebuat cet Cepat pudar Kalau gak ada penahan UV Oke Nah kita ada yang namanya Pak pakai Piu Produk kita tuh Piu Itu ada penahan Ultraviolet Ultraviolet Gitu Jadi mungkin Kalau kita sudah pakai bahan itu Makanya saya berani garansi Itu setahun Pak Imam Gak bahan pudar Jadi yang dipakai Kovian di bengkel ini Pakai itu ya Cet Piu Piu ya Nah mungkin kalau mau lihat Cara kita nyamain warna Siap Gitu Sampai gak belang Keluar dari sini Iya Mungkin kita ada alatnya Mau lihat Boleh dong Kita lihat Nah yang tadi kita jelasin Kenapa disini tuh Warna gak mungkin Belang Atau pudar Dari pudar Kita udah jelasin dari dalam Yang lama cat kita itu View Kita pakai merek tuh Bodian Oke Bodian itu dari Korea Perusahaannya namanya Noro Mungkin bisa googling lah Di internet Iya kan Gitu Yang kita pakai itu Cat bodian Dari Noro Dan ini semua warnanya Jadi satu warna itu Misalnya kayak tadi Warna putih Atau silver jazz Silver jazz Hitamnya Fried Itu gak langsung hitam Tau Gak langsung satu Semprot gitu Enggak ya Nah ini kayak gini nih Pak Imam nih Kayak gini nih Kita lagi cat Sambil warna apa Agia warna apa Warna putih Ini ya Depan dia Yang disana Oh yang disana Nah dari agia putih ini Ini dasarnya putih Mungkin ada campuran Kayak gini nih Ini warna apa nih Agia kekuning-kuning Sinarnya Nah nanti kita akan Samakan kesana Mungkin boleh lihat Oke Sama Pak Imam Disini pun cat Kita ada perawatannya Ini stok kita nih cat Dari warna kuning Merah Putih Silver Ini macem-macem ini Macem-macem Ini totalnya ada 20 an Brake Orange Red Waduh Macem-macem Dari sini kita ada perawatan Perawatan itu setiap pagi Dan sore Itu pasti diaduk Untuk menjaga kualitas Ketahanan cat Nah ngaduk ini Ini ada mesinnya Kita aduk nih Jadi kita ngaduknya Gak sesuatu Pak Imam Sekali pencet nih Langsung nyala semua Sorry Tengit cek tolong Mau lihat nih teman-teman Mungkin ya kita Ini aja nih ya Kayak gini Tuh Nah Nah ini teman-teman Jadi kita ngaduk catnya Ini gak langsung satu-satu Pak Imam Oke Jadi ini ada sekian banyak Langsung kita aduk Mungkin bisa dilihat nih Ini muter nih Pak Imam Ini muter nih Ini muter tuh Ini bisa ini kok Ini nyala gak Amat ya Ya udah gak apa Terang Nah ini muter ya teman-teman Nah iya itu cara kita ngaduk catnya Semuanya kita aduk Sampai bawah Sampai yang gede juga tuh Yang gede bawa dia juga ngaduk Di aduk juga Nah ini kita untuk menjaga ketahanan kualitas cat Yang udah kita beli Dan kita stok Kita pasti aduk Kalau yang di cat-cat yang di pinggir jalan tuh kok Kan sering lihat tuh saya tuh ya Cat duko Itu apa tuh Cat duko ya sama Sebenernya kayak gini gitu kan Oke cuman beda merek ya Iya gitu Beda kualitas lah ya Beda kualitasnya Mungkin ya kita gak tau dia pake produknya apa Kalau kita sih pake produknya udah pasti Piu Sampai tinernya Piu Sampai kelirnya Piu Kita gunakan Piu tuh PU ya PU ya Siap Itu bahasa kimia ya Saya juga gak tau Kalau ditanya Piu tuh apa Gak tau gitu Cuman yang saya tau seperti itu Gitu ya bisa menahan ultraviolet Jadi mobil tuh ketika dicat Ya tahan lama Betul Paling sering itu di cap mesin kan Pak Imam Ya bener-bener Sama di atap tuh kadang-kadang pada pudar Karena gini loh Ketahanan ultraviolet tuh Udah dari kalau di cap mesin Dari panas mesin Sama di panas strip matahari Nah kita di Torbody Repair ini Pak Biasanya kita kalau clear-nya itu Pernisnya Itu kita pake 3 layar sampai 4 layar Lebih tebal Karena untuk Lebih tahannya si panas matahari Sama si mesin Siap 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 Biar lebih tahan ya Lebih tahan betul Jadi karena garansi ya kita berikan yang terbaik lah Buat temen-temen gitu Itu Berapa persen kok Kemiripan dengan Catorinya 99 persen sih Karena semua kode itu ada Pak Imam Oke Misalnya dari mobil baru nih Ya kan Dia ada kodenya Misalnya Yaris Yaris yang cross sekarang Kodenya 218 Nah dari 218 itu ada rumusnya Dari pabrikan juga Udah ada tinggal Tinggal tambahin-tambahin Menyesuaikan ya Udah pasti sama Tapi yang pasti sih skill dari Betul Dari tukang tinggi sendiri Beliaunya nih Siap 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 Oke Kita coba Itu Samain Ini prosesnya pada saat Udah diaduk-aduk Udah diaduk-aduk Campur-campur dengan warna kuning Putih Ya kan Ke mobil ini nih Nah ini Mungkin mobil ini Besok mau dieksekusi Untuk naik catnya Ya mungkin kalau kamera kan Gak bisa 100% ya Betul Gak bisa 100% Ini caranya Kita nyamain warnanya Kalau udah sesuai Apa belum Nah nanti kalau ngeluk sesuai Masuk ke sana lagi Masuk ke sana lagi Siap siap Ini siap Kalau udah selesai Nanti di packing Siap untuk tim Cat eksekusi Ini kan beda-beda nih kok Ini sama itu warnanya Kalau sekilas mata aja udah beda ya Udah beda Karena gini loh Ini kan yang dikerjakan Ini nih Pintu ini Ini udah karena kita udah bersihin kan Pake amplas Ini mau diiniin ya Nah ini yang saya bilang tadi Pemilihan loh Tahap pemilihan Nah ini kan dari pilih-pilih Karena ini gak ada dempulnya Ya kan Lebih tipis Kita udah tarik nih Mungkin tadi Nanti tariknya Moulding spotnya Saya tunjukin Ini udah ditarik Cek Karena gak makanya dempul ya sudah Kita hanya Pilih Oh iya Jadi dimaksimalin Kalau bisa dempulnya Jangan kebanyakan ya Oh itu memang intinya Oke Inti utamanya itu Pak Imam Jadi Dempul itu Sebisa mungkin tidak pake Setipis aja Sebisa mungkin tidak pake Tipis Kalau ini kan kita Karena tipis ya Kita gak perlu pake kan Siap siap Ini sama persis yang Diomongin kok Ivan Waktu Beberapanya kali Nah ini tahap ini ya Nah tadi Yang saya bilang Tadi itu sebelumnya penyok Mungkin before afternya gak ada Kita pake alatnya Moulding spot Moulding spot Boleh alat-alatnya kok mungkin Yang dipake disini Kita molding spotnya sih Masih yang seperti biasa ya Nah ini Waduh udah usang ya Masih dipake Yang penting fungsinya Moulding spotnya Betul Nah ini loh Mengembalikan penyok Seperti semulai lagi ya Betul Jadi alat ini nanti Si besi ini Pak Yang tadi kan ada potong Nanti kalau saat mesin ini nyala Besi ini bisa nempel Besi itu Trek Gitu Jadi saya lihat sini penyok nih Letrek gitu Nanti akan tarik Trek Trek Oh gitu Ini nempel Gitu Siap siap Bukan kayak disedot Pake kayak itu Enggak ya Ya kayak di TV-TV Ikelan kan Jadi karena ada lukanya Ya wajib kita chat Siap Itu teman-teman Selanjutnya kok Tahap selanjutnya Di sana Nah iya Biasanya kalau udah selesai dari sini Ini mobil keluar Pak Imam Ini kan udah tadi tuh Tahap Dempul Dempul Boksi Naik warna Naik clear Naik clear Setelah itu selesai finishing 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 itu tahapnya kita gak boleh deket-deketan dengan tukang cet Karena si debunya itu akan menghambat hasil pengecetan Makanya tempatnya kita pisahkan Oh jadi ada alasan ya Ada alasan Bukan karena kekurangan tempat ya Oke 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 Ntar pada nempel gitu ya Betul Karena kan partikel-partikel kecilnya gak kelihatan dengan mata Iya Kalau dia udah nempel sama si warna Nanti kimia namanya kimia Nanti bikin bolong-bolong bisa Siap Hanya itu salah satu alasan kita pindahin tempatnya beda Saya pernah mobilnya deket sama tukang cat Kasar Ini kasar Betul Itu udah bupernis Ini kalau mau lihat kita lanjut ke tempat berikutnya Let's go Oke Gak apa-apa biar tuntas Nah ini dia teman-teman Tahap apa kok Disini kita tahap finishing Finishing ya Ada dua tahap Poles Sama pemasangan Pemasangan Kita harus bongkar Yang saya bilang tadi itu harus kelihatan sampai bawahnya Pada saat dibongkar ya kita harus tetap lagi pasang Nah ini teman-teman Ini pemasangan Ini udah oke ya Ya ini udah selesai dicat Dan udah selesai dipoles ini Siap Nah kalau untuk pemolesan sendiri Biasanya Ada gak disini Yang baru di sanding dong mana Udah ada Udah ada ya Nah ini Udah dipoles kali ini ya Nah ini udah dipoles teman-teman Ini udah dipoles Betul Tinggal Iya Disabu-sabu lah Tinggal dicuci sih sebenarnya ini prosesnya Jadi pada saat pemolesan itu teman-teman Biasanya kita Nah ini kan ada ini nih Iya serbuk Bukan Kayak pelipit kaca gitu Nah pelipit kaca ini pasti kita lem kertas Pak Imam Oke Secara kerja kita Disini kita lem kertas Biar gak bule ya Pada saat memoles Sampai mesin nih Pak Imam Kadang-kadang suka nih Serempet Bikin kecewa orang dong Oh pada gompal kok punya gue gitu kan Jadi ini kita tutup Tutup Sampai disini kita tutup-tutupin nih Pak Imam Tutup Sering lihat dong disini Bekas polesan Nah ini karena dia gak lindungi Pada saat kita Kita pasti lindungi pakai kertas lem Jadi menghindari mesin kelewat Kalau disini fender 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 ini Ininya dihintu ya Betul Pasti kayak gitu Kalau ini Yang dicet Ini yang dicet Pekerjaannya sini Kita lihat SPK Jadi pada saat temen-temen datang Kita dapet SPK Oh Nah ini kertas SPK nya Ini pekerjaannya Bumper depan Sama grill Sama kap mesin Oke Body kit Bumper bagasi Dan pole 10 ini Batal gak jadi Dia hanya Bumper Kap mesin Body kit Body kit Yang disini loh Ini ya Body kit Nah ini yang dikerjakan Kap mesin Kap mesin Berarti ini Sudah selesai Full cat Nah ini hasilnya Pak Imam Kap mesin Sama Ini loh Keren loh Siap 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 Oke Mantap Ini hasil kerjaan kita Mungkin Pak Imam bisa lihat Teman-teman Poles juga banyak tahap Pak Imam Pada saat Tahap yang pertama Kita mobil Setelah dari sana Itu biasanya kita Sending dulu Dengan amplas 2000 Mungkin saya jelasin Dengan amplas 2000 Teman-teman Kalau mau moles sendiri Silahkan Tapi kalau memangnya Takut Dia bawa kesini Di amplas gitu Di amplas 2000 Itu biasanya kita Milihin yang Agak ketebelan Pernisnya Jadi diratain dulu Tadi udah bening Kayak gitu Itu dibikin kusam Dibuat kusam lagi Karena gak ada contohnya Kan ini udah bening ya Yang disana tuh ya Waktu itu ya Yang disana Yang tadi ya Yang agak kusam-kusam Kita bikin kusam Itu nanti kita Hajar Pakai bahan namanya Ifori Kalau kita pasti pakai Ifori Masih Ifori Nanti daki-dakinya Kita angkat Itu tahap pertamanya Pakai busa warna merah Nah nanti Tahap keduanya Ada lagi Nanti pakai busa warna hitam Itu biasanya Kita pakai kit Kalau orang-orang bilang Kit Cuma kita pakai Ada produk dari bodian Namanya komponenya Beda Mungkin kalau teman-teman Mau lihat Busanya seperti apa Terus bahannya seperti apa Kita tunjukin Oke Nah ini Kita ada Busa warna hitam Dan busa warna merah Oh ini beda 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 fungsi Beda fungsi ya Nah ini Nah ini merah Dia agak kasar Agak keras Ini tahap pertama Agak keras Dan ini Lihat Pak Ima pegang Wih selembut banget ini Nah ini agak lembut Kalau produk Nah ini Ini lebih bagus Ini Ini tahap pertama pakai busa merah yang saya bilang Bukan polis sekali Sekali Beda-beda Tapi beda-beda Yang saya tahu Saya pernah juga Yaudah sekali aja gitu Oh gitu Kalau disini kita Karena prosesnya Benar ya Kita harus pakai Prosedur yang benar juga Tapi harganya segitu ya Harganya segitu Spanel ya 250 ribu 250 ribu Spanel Kalau full kok Full Kalau full Sekeliling itu Kita dimulai dari 7,5 juta 7,5 juta Gak usah takut teman-teman Nanti kita kasih diskon Diskon Demi Pak Imam Kalo like dan subscribe Screenshot ya Tim channel ya Sama itu tuh Ada youtubenya Apa konektor Motor Nah itu subscribe juga tuh Kita kasih diskon lagi 20% 20% Tapi tunjukin Kualitas boleh diadu ya Kualitas boleh diadu Harga bisa sama Tapi kualitas Bisa diadu Boleh diadu Nah ini Di lapangan banyak banget Namanya EFORI Boleh dibeli Bisa Di toko bangunan juga ada Betul Nah tapi kita yang pakai produk Kayak ini Kompon Kompon yang tadi Dari perusahaan bodi itu sendiri Gitu Siap Siap Nah tahap terakhirnya itu Buat mempertahankan kualitasnya itu Terakhirnya Sweer strip polis Oke Gitu Kita pakai produk ini Terakhirnya Jadi ada 3 tahap Polis aja Ada 3 tahap Jadi Keseluruhan total sebenernya Kalau dijembrengin banyak ya Betul Dijembrengin Tahap-tahapannya Dari body repair aja Lumayan tuh Tadi tuh 5 tahap Bongkar Ketok Dempul Foxy Naik clear Naik clear Ya kan Naik warna Naik warna Poles Poles Banyak lah 7 7 7 coy Jadi kenapa teman-teman Saya suka menolak tuh Kok sehari beresnya Kok sehari beresnya Kok sehari beresnya Suka nolak Daripada Daripada ya kok ya Kita kan Ini juga kan Bentuk seni Betul Kalau seni Kita gak puas Terhadap apa yang kita hasilkan Ya beda ya gak Betul Makanya ya Saya sih lebih demen Yaudah 3 hari Tapi biasanya teman-teman bisa juga Lebih dari 3 hari ya teman-teman Sorry nih Kita cerita Yang namanya semua Tadi ngaduk Pake manusia ya Terus yang ngedempul juga manusia Manusia Kalau misalnya pada saat Kuisinya terakhirnya itu Menyatakan Oh ini kurang bagus Kita biasanya report Ke teman-teman Report Teman-teman ini Sorry Kayaknya warnanya belang Oh teman-teman ini ada botak Pada saat menulis botak Kalau mau ambil silahkan Paling nanti Mengulang lagi 3 hari lagi Karena tanggung jawab kita kan Jadi kita tetap komunikasikan Hasilnya seperti apapun Kita komunikasikan Sama teman-teman juga Misalnya Jauh nih ya Tempatnya jauh Kalau kita tentang orang kota Mungkin ada yang di Tangerang Kabupaten Atau di mana Di Bogor Mau diambil Percaya sama kita Ya kita ambil Bisa kayak gitu Ya Ongkos mah Bayarin lah Kalau ngambil disana ya Kalau mau janjian disini Ketemuan Bisa Nanti teman-teman tinggal janjian Berapa hari Nanti estimasinya Akan ada estimasi ya Pasti ya Kan menyesuaikan juga nih Antrian juga Banyak ini Ini semua yang ngecat Ini tahap finishing semua Ini tahap finishing semua Oh disini semua mobil finishing Nih teman-teman nih Tahap finishing Oke Nah ini HRP sudah selesai Belum diambil Ini udah selesai nih Ini selesai nih Belum diambil Keren loh Jadi modal Beli mobil apa adanya Ini hanya kerjain ini aja nih Pak Imam Saya Ini kalau gak salah Pintu Oh pintu belah sana Kan ini udah bilang juga Mobilnya konsumennya Bener ya Nah ini Pintu ini nih Kita ingin kerjain pintu ini Ini sama tuh Yoi Sama Ini warna putih loh Susah warna putih tuh Kadang udah menguning-menguning gitu ya Kadang-kadang ya Kita bisa jelaskan juga sih Pak Imam Kayak disini juga Misalnya Ini udah bakas cetan Cuman kita maksimalin Dia tidak belang juga Dengan kesininya Ini bakas cetan juga sebenernya Jadi disamain Ini disamain nama yang ini Betul Jadi biar gak Tuh biasnya tuh sama gitu Oke 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 Gradasinya sama Gradasinya sama betul Pak Imam lebih ngerti nih kayaknya Gradasi doang saya ngertinya Ini udah selesai Jadi ini semua mobil Ini Yang disini udah finishing Tinggal diambil Tinggal diambil Jadi siapapun teman-teman Silahkan Beli mobil bekas Dimana aja Atau beli mobil baru Dimana aja Kalau ada apa-apa boleh Siap Main kesini Ada iklan Pak Imam Body repair Pesawat Enak disini bisa ngeliat pesawat Masih ada sawah Oke Sama mau nambahin Pak Imam Boleh kok Pesawat iklan nih Pak Deket banget ya Deket Ethiopia Mau nambahin Jadi teman-teman Misalnya paling sering tuh kan Luka tuh bumper ya Iya Nyerempet loh Bemper depan Bemper belakang Sebenernya Kalau yang bisa dicopot Pak Imam Kayak bumper depan Bemper belakang Itu bisa ditinggal Mobil bisa bawa lagi Kalau mau ya Kalau mau Kan kalau gak ada Bempernya kan jelek Betul Tapi kan kadang-kadang Ada teman-teman Yang punya kendaraan Cuma satu Dipakai untuk kerja Mobilitasnya tinggi Itu bisa ditinggal Bempernya doang gitu ya Pokoknya kita ngikutin lah Mau nya Flexible Flexible Yang penting jangan dipaksa Satu hari jadi Nah betul Kalau dipaksa satu hari jadi Kita nyerah Iya Kayak kita ngedit Sehari jadi enggak Bang Sekarang syuting nih Sore tayang Gak bisa Walaupun bisa Tapi kan hasilnya apa adanya Entah Curcol teman-teman Ya satu hari Bisa lah Sehari dua hari Ngedit Ngedit Beda-beda Ya kayak gitu sih Pak Imam Gak ada lagi Yang tambah-tambahin Yang penting Ya like dan subscribe Tunjukin ke saya Ke tim kami Nanti dapat potongan diskon 20% 20% teman-teman Silahkan Nonton tim channel Konsultasikan Umpamanya Kok ini kira-kira berapa ya Kan bisa begitu tuh ya Estimasi bisa ya Bisa Bisa Kayak umpamanya ini Foto gitu Kok ini berapa ya Jadi teman-teman Bisa konsultasi juga Nanti di WA Saya sebutin Boleh 0818 741766 Nah itu konsultasi Nanti pihak WA aja Nanti kirim video dulu Kalau bisa sih Jangan di deket ya Teman-teman ya Jadi biar kita tahu nih Oh iya Kalau gini disini Agak jauh gitu kan Lukanya disini Nanti videoin aja Nanti kita bisa nilai Sebelum sampai sini Harganya berapa Pekerjaannya berapa lama Itu bisa saya tentukan Oke Jadi teman-teman gak perlu datang dulu Mungkin dari kantor ya videoin Kirim gitu kan Siap Bisa kayak gitu Konsultasi gratis Gratis Yang bayar kalau udah dikerjain Datang juga Ditaruh mobilnya gratis 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 Kalau udah selesai Kalau selesai baru bulan Bayar Itu aja kok ya Mungkin ya Ada lagi penambahan Mungkin bagi teman-teman kita Yang mau Atau belum paham nih Tentang body repair Termasuk saya juga Sebenarnya baru nih Dan alhamdulillah Tercerahkan kita Tercerahkan ya Tercerahkan Nanti ya kita Mungkin lebih Intens lagi Kontennya Kita jelasin lebih detail Pas pengerjaan kali ya Pas pengerjaan Gini nih pengerjaannya Berarti kita harus Nongkrong disini nih Seharian ya Itu aja Terus ikuti tim channel Ikuti sosial media Ada Kofian Apian Dinata Alfa Panta India Alfa Nona Dinata Oke Lalu tadi Youtubenya Tor Motor Itu Karena ada showroomnya juga Ini ternyata teman-teman Betul Basically-nya memang showroom Basically-nya memang showroom Tapi fokusnya Lebih kesini sekarang Betul Follow Like, share, dan subscribe Oke Terima kasih Pak Imam dari simpan channel Sama-sama Sehat selalu Thank you Kapan-kapan balik lagi Siap Sampai jumpa